Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sindosore, Pemirsa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024, Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi, Seksi 3 Ruas Tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Nantinya ruas sol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi, atau Bojimi, Seksi 3 Ruas Cibadak, Sukabumi Barat diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bogor, Ciawi ini merupakan salah satu jalan to yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain to lain di Pulau Jawa. Selain itu Basuki menyebutkan ruas to Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023 dengan ruas Solo Yogyakarta dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya, di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak namun kondisi kita sini kan sudah disemikan masuk Bojimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Dan di Solo Yogyakarta itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km yang kemarin kan baru 13 km pada saat Natal akhirnya akan bisa sampai ke Gondang jadi klaten lebih lagi ke arah Cukab itu sudah bisa dipakai itu sudah bisa melewati sedikit 38 mampu merah di Jalan Nasona. Seperti diketahui Jalan Tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulom Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban Jalan Nasional Yogyakarta Solo yang saat ini kondisinya kerap macet khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.